Bersama ST Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Demi rasa kangennya kepada Baby L, Lesti dan Rizky Bilar bersama sang putra sampai rela tidak keluar kamar. Begini momen pertama kali keduanya sesampainya di rumah dari Paris. Setibanya di rumah, pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar langsung menemani sang putra Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Sejak kepulangan Lesti dan Rizky Bilar dari Paris, nampak suasana rumah keduanya terlihat lebih ramai dan meriah, karena semua keluarga sedang pada berkumpul untuk ingin saling melepas rasa kangen. Diakui oleh Daniel Eddy dan Endang Mulyana, Bahwa dari rasa kangennya kepada sang putra, sampai-sampai Lesti dan Rizky Bilar bersama Baby L tidak keluar dari kamarnya. Namun tindakan dari kedua anaknya tersebut masih bisa dimaklumi oleh semua pihak keluarga, terutama oleh Daniel Eddy dan Endang Mulyana. Sekarang semua keluarga sedang pada berkumpul di sini. Ingin saling melepas rasa kangen antara orang tua dan anak? Ujar Daniel Eddy saat dijumpai langsung oleh media artis update, Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022, dikutip dari berita artis update, tanggal 6 Juni tahun 2022. Tapi sekarang Iki dan Dede bersama Abang L masih di kamarnya, sebagai orang tua, kami bisa maklumi itu, mereka berdua pasti kangen banget sama si Abang, imbuhnya menjelaskan. Menurut pengakuan Endang Mulyana, bahwa Lesti dan Rizky Bilar sebagai orang tua yang sangat akrab dan selalu bersama sang putra kemanapun keduanya akan pergi. Namun ketika waktu bepergian ke Paris tidak bersama sang putra, maka sangat wajar bila Lesti dan Rizky Bilar sangat merasa kangen kepada Baby L yang ditinggal bepergian jauh ke luar negeri. Ayah sangat memaklumi itu, menurut ayah, mereka berdua memang sangat akrab dan selalu bersama putranya. Namun ketika bepergian ke Paris beberapa hari itu tidak bersama Abang L, sebagai orang tua, pasti sangat wajar kalau sekarang mereka berdua mengaku sangat kangen. Buktinya sampai sekarang masih di kamar bersama putranya, Beber Endang Mulyana. Daniel Edy juga memperjelas, jangankan kedua anaknya yang tidak akan merasakan kangen dan rindu apabila tidak bertemu Baby L. Dirinya yang berusia tua dan sudah punya banyak cucu, masih mengaku kangen apabila lama tidak bertemu dengan anak-anaknya. Jangankan Iki dan dede ya, bapak saja yang sudah tua dan memiliki banyak cucu, masih merasa kangen apabila lama tidak bertemu dengan semua anak-anak bapak, jelasnya. Namun ketika tiba-tiba Lesti dan Rizky Bilar bersama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar diketahui sudah keluar kamar, secara serentak semua keluarga pun menyambutnya dengan histeris dan penuh bahagia. Dengan wajah berbinar-binar, Lesti dan Rizky Bilar pun menyapa semua keluarganya dengan santun dan penuh hormat. Tidak hanya itu, Lesti dan Rizky Bilar juga diketahui memberikan barang-barang berharga untuk semua keluarga besarnya, yang sengaja keduanya belikan langsung dari Paris. Wah, ada oleh-oleh menarik dari Paris nih, seru Daniel Edy senang. Tenang-tenang, semuanya pasti kebagian, dan yang paling penting, kita semua tetap diberikan kesehatan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, imbuhnya Sumringah. Menikmati momen libur berdua di Paris, Lesti dan Rizky Bilar merasa senang. Namun saat di Swiss, Lesti Kejora kedapatan menangis. Momen Lesti Kejora menangis di Swiss itu pun direkam Rizky Bilar dan dibagikannya di akun TikTok pribadinya. Dalam video itu tampak wajah Lesti Kejora seperti orang yang menangis. Terdengar pula suara Rizky Bilar yang coba menenangkan Lesti Kejora. Kamu kenapa sih harus sedih sayang, kan bentar lagi kita pulang, kata Rizky Bilar. Udah jangan sedih dong, sambungnya. Mendengar perkataan Rizky Bilar, Lesti Kejora pun heran dan menanyakan kenapa dirinya terlihat sedih. Kok sedih sih? Tanya Lesti Kejora. Iya kan kita bentar lagi pulang, kata Rizky Bilar. Sabar jangan sedih gitu dong, sambungnya. Setelahnya Lesti Kejora pun paham mengapa dirinya disebut seperti orang sedih oleh Rizky Bilar. Ternyata Rizky Bilar mengenakan filter yang membuat wajah seseorang tampak seperti sedang menangis. Oh ini pakai filter ya, ujar Lesti Kejora. Aksinya diketahui oleh Lesti Kejora, Rizky Bilar pun hanya tertawa kecil. Video Lesti Kejora menangis itu pun sontak menjadi sorotan. Warganet menyeroti wajah Lesti Kejora yang dianggap tetap terlihat cantik saat diberi filter menangis tersebut. Seperti pada postingan terbaru Rizky Bilar bersama Lesti Kejora. Diketahui saat itu Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang berada di Swiss. Tampak pemandang pada foto Rizky Hilar dan Lesti Kejora terdapat gunung atau bukit yang begitu indah. Tempat itu pun disebut mirip dengan salah satu tempat pada drama Korea Cruise Landing on You. Cruise Landing on Ye. Cucok, tulis Rizky Bilar. Tak hanya potret mesra, Rizky Bilar juga kembali membuat warganet geleng-geleng kepala dengan tingkahnya. Tampak pada foto di slide kedua, Rizky Bilar bergaya seperti banci. Sesuai rekues keminin kemarin ya, tulis Rizky Bilar. Warganet pun langsung menyeroti tingkah Rizky Bilar itu. Juragan 99. Kok sekarang jadi gini ya, apa gara-gara rambutnya dipotong ala Korea? Leo Rendosan. Udah cocok buat poster drama Korea nih, apalagi rambutnya bro Rizky Bilar udah kayak opa-opa Korea, dikutip dari Tribun Jambi, tanggal 6 Juni tahun 2022. Bahkan, didikan santun Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat mendidik BBL pun kerap menjadi perhatian publik. Di usia BBL yang masih terhitung sangat kecil itu, dirinya sudah mendapat wejangan dari orang tuanya. Ternyata, seperti itulah salah satu cara Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendidik sang putra. Misalnya saat sedang mengajak ngobrol BBL, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memulainya dari hal-hal kecil hingga topik tentang ajaran hidup. Seperti saat sedang belanja baju baru, Rizky Bilar mengingatkan pada sang anak agar memiliki rasa tanggung jawab. Lesti dan Bilar membagikan momen keduanya saat mendoakan BBL dan memberi wejangan pada sang anak. Lesti yang saat itu melihat BBL tertidur pulas saat perjalanan kemal, spontan mendoakan sang anak sambil mencium kepalanya. Ya Allah jadikanlah anak pandai ini saleh, penyabar, cerdas, baik hati, baik budi ya, ujar Lesti. Doa tersebut langsung diaminkan Bilar yang tampak tersentuh melihat kasih sayang istrinya tersebut. Saat tiba di toko baju, BBL sudah terbangun dan ceria di gendong Bilar. Kemudian, Bilar mengenang ketika BBL masih dalam kandungannya, dirinya sempat jahil memilihkan baju untuk putranya baju perempuan. Namun, Bilar langsung menegaskan kini putranya itu adalah seorang laki-laki. Lantas Bilar memberikan wejangan agar BBL tersebut harus menjadi lelaki sejati. Abang itu harus jadi lelaki sejati, yang selalu menghargai wanita, menghargai siapapun, menghormati yang lebih tua ya, ujar Rizky Bilar. Bilar juga mewanti-anti agar putranya tak menjadi pria yang tak baik dan tidak bertanggung jawab. Menurutnya kelak putranya itu akan dinilai dari rahim siapa ia dilahirkan.